TOEFL adalah singkatan dari Test of English as a Foreign Language. TOEFL adalah tes yang terstandarisasi untuk mengukur kemampuan bahasa Inggris seseorang yang bahasa ibunya bukanlah bahasa Inggris. TOEFL merupakan tes proficiency, yaitu tes yang digunakan untuk mengukur kemampuan bahasa Inggris seseorang tanpa dikaitkan secara langsung dengan proses belajar-mengajar. Dengan demikian, TOEFL berbeda dengan Achievement Test, yaitu tes yang lingkup ujinya terbatas pada bahan yang telah dipelajari siswa dalam satu kelas bahasa Inggris. TOEFL mencakup empat aspek, yaitu 1. Listening Comprehension, 2. Structure and Written Expression, 3. Reading yaitu Comprehension, dan 4. Test of Written English, TWE. Ada tiga macam tes TOEFL, yaitu International TOEFL Test, Institutional TOEFL Test, dan TOEFL-like Test. Perbedaannya adalah bahwa sebagai berikut, soal International TOEFL baru dalam setiap pelaksanaan tes. Sedangkan soal Institutional TOEFL Test dan TOEFL-like Test bersumber pada soal-soal beberapa tahun sebelumnya dari International TOEFL Test. Masa berlaku tes TOEFL berbeda-beda. Untuk International TOEFL Test, masa berlakunya adalah dua tahun yang dapat diterima di seluruh universitas di dunia. Ia juga dapat digunakan untuk melamar beasiswa ke luar negeri. Bagi Institutional TOEFL Test, masa berlakunya hanya enam bulan, biayanya jauh lebih rendah, tidak dapat digunakan untuk mendaftar ke universitas di luar negeri, tetapi ada kalanya dapat dipakai untuk melamar beasiswa ke luar negeri. TOEFL-like Test tidak dapat digunakan untuk mendaftar ke universitas luar negeri, hanya untuk memenuhi persyaratan universitas tertentu di Indonesia. Jenis TOEFL sampai saat ini ada tiga jenis TOEFL yang dikeluarkan oleh ETS English Testing Service. 1. PBT, Paper Based Test, TOEFL 2. CBT, Computer Based Test, TOEFL 3. IBT, Internet Based Test, TOEFL. PBT TOEFL adalah bentuk TOEFL test yang pertama kali dikeluarkan oleh ETS. Sistem tes pada PBT TOEFL menggunakan paper atau lembaran-lembaran kertas soal dan lembar jawaban yang harus diisi dengan pensil 2B. Materi yang diujikan adalah 1. Listening 2. Structure 3. Reading score rank 217-677. Lama waktu tes adalah 2 jam. CBT TOEFL adalah bentuk kedua. Listening menggantikan PBT TOEFL. Sistem tes CBT TOEFL tidak lagi menggunakan paper, tetapi langsung dengan komputer. Semua soal menggunakan software dan setiap soal langsung dijawab atau dikerjakan di komputer. CBT pertama kali dikeluarkan pada tahun 1998. Namun di beberapa negara di Asia, khususnya Indonesia masih diperkenankan untuk menggunakan PBT, ITP TOEFL, sebagai standar internasional TOEFL test. Oleh karena itu, pamor CBT di Indonesia sangat minim. Bahkan, hingga sekarang masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak mengetahui apa itu CBT TOEFL. Materi yang diujikan adalah 1, listening 2, structure 3, reading 4, writing score rank 0-300. Lama waktu tes adalah 2-2,5 jam. IBT TOEFL atau yang juga dikenal dengan Next Generation, NG TOEFL adalah bentuk TOEFL test terbaru yang dikeluarkan ETS dan mulai diperkenalkan sejak tahun 2005. Namun di Indonesia, baru mulai diberlakukan sejak tahun 2006 sebagai standar internasional TOEFL test yang diakui di dunia. ETS banyak melakukan perubahan pada format dan sistem TOEFL test terbaru ini. IBT TOEFL juga menggunakan media komputer, hanya saja sistem test pada IP menggunakan internet. Dengan demikian, peserta tes langsung online dengan ETS dan menjawab soal-soal tes juga secara online. Materi yang di tes adalah 1, listening 2, speaking 3, writing 4, reading score rank of IP is 0-120. Lamanya waktu tes adalah 4 jam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!